Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk hari ini saya membuat soto daging yang wena sugar banget ya langsung aja 500 gram daging sapi, ini saya rebus sebentar ya untuk membersihkan saja setelah mendidih kira-kira 1-2 menit langsung nanti saya cuci bersih ya dibilas, dicuci bersih, dibuang airnya nah setelah dicuci bersih saya potong-potong potong-potong dadu sesuai selera ya saya sih potongnya agak kecil biar jadinya banyak nah saya potong-potong segini aja ya setelah dipotong-potong langsung saya masukkan ke dalam wajan dan saya tumis ini supaya lebih sedap nanti hasil akhirnya dan juga agar lebih mudah empuk dagingnya ketika akan kita masak nah setelah warna dagingnya semua berubah seperti ini baru deh saya masukkan air saya masukkan 2 liter air lalu saya masukkan juga 3 lembar daun salam saya rebus sampai empuk nah boleh pakai teknik yang 7-37 atau direbus dengan api sedang sampai empuk agar kaldunya lebih meresap atau lebih keluar kaldunya bumbunya 7 siung bawang merah 7 siung bawang putih langsung masukkan ke dalam penghalus ya dengan 7 butir kemiri kemudian 1 ibu jari jahe 1 sendok makan ketumbar 1 sendok makan lada dan setengah sendok makan jinten atau 2 sendok teh jinten ini saya akan beri air ya lalu kita haluskan sampai halus panaskan minyak dan 2 sendok makan margarin lalu masukkan 5 siung bawang merah iris tumis sampai bawang merahnya wangi dan warnanya berubah ke coklatan nah setelah kita tumis sampai warnanya berubah ke coklatan atau bawang merahnya mateng baru kita masukkan bumbu halusnya kita tumis sampai airnya habis ini saya masukkan lagi sisa bumbu di alat penghalusnya ya saya tambahkan air lalu saya masukkan 7 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam 3 batang serai yang digeprek kemudian 5 ibu jari lengkuas geprek 3 buah kapulaga 3 buah bunga lawang setengah jari kayu manis dan 1 buah pala yang digeprek nah ini kita masak sampai aroma semua rempahnya keluar dan bumbunya berminyak atau airnya menyusut habis nah ini sudah mulai habis ya sudah mulai berminyak ini agak lama ya baru deh kita buka daging yang sudah kita rebus sampai empuk lalu kita masukkan bumbu halusnya masukkan 1 liter air santan ini air ya saya campur dengan 65 ml santan kental kemasan kita masukkan secara bertahap pertama sebagian dulu diaduk setelah mendidih baru kita masukkan lagi santannya wah ini kalau santan kelapa segar akan lebih enak ya nah setelah mendidih seperti ini dan santannya juga sudah nyatu tidak pecah kita cek dulu ya apakah dagingnya sudah empuk lihat nih ini benar-benar empuk kemepiur lembut banget dagingnya tambahkan 2 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh micin atau gula pilih salah satu ya mana yang disuka lalu terakhir saya tambahkan 300 ml susu cair kalau ada susu evaporasi ini saya pakai susu UHT biasanya soto betawi pakai susu evaporasi ya sudah kita aduk-aduk ini akan membuat warna putihnya itu tidak pecah ya dan rasanya khas kita didihkan jangan lupa ya taburi dengan bawang daun iris ini sudah siap disajikan soto betawinya jangan lupa sambalnya ini saya menggunakan 100 gr cabai rawit 1 siung bawang putih 200 ml air dan sedikit garam dihaluskan lalu jadilah seperti ini kemudian acar jangan lupa timun bawang merah rawit hijau garam gula dan jeruk nipis ini resepnya sudah membawa tulis ya semua bahannya dicampur jadi satu diaduk dibiarkan kurang lebih 5 menit nanti sudah akan menjadi acar yang enak banget selain acar dan sambal ada topping lain ya kentang ini kita membuat untuk 8 porsi ya ini sudah membawa tulis keperluan toppingnya kentang kemudian emping goreng bawang daun iris dan jeruk limau serta tomat nah setelah semuanya dimasukkan ke dalam mangkok siram deh dengan kuah sotonya yang sudah dididihkan ya harus pada saat mendidih baru disiram ke mangkok biar lebih enak ya taburi dengan bawang merah goreng dan daun bawang iris jangan lupa perasan jeruk limau sambal dan uh ini beneran enak banget demikian ya teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba